Ini yang sangat gue sayangnya guys, ini sangat gue sayangnya sih Dia bilang disini pengurangan Halo guys, kembali lagi di channel saya Baby Step Gaming Kali ini kita pengen ngebahas masalah game World of Dragons disini ya Ini jadi gue jelasin sambil ngerjakan daily aja ya Jadi kemarin Mas Dul ada memposting upcoming update untuk game World of Dragons disini ya Jadi gue ucapin thank you banget buat Mas Dul yang sudah memberikan info terkini masalah game World of Dragons ya Jadi disini dia bilang, Hi guys, I'm back So here's the upcoming update quick detail for 20 part of major update Jadi dia bilang, ini gue guys lihat nih untuk update ke depan ataupun update besar game World of Dragons yang kedua ya Jadi update terbesar kemarin kan untuk level cap 1-70 ya Atau 50-70, kemudian nih update besar yang kedua guys Kemudian more details are coming soon Dia bilang untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan ke depannya ya Dan I'm sorry I can't replay any message this past day Since I'm completely off from Facebook for 2 weeks Jadi dia bilang dia bisa membalas pesan-pesan kalian yang masuk Karena dia sudah off kurang lebih 2 minggu di Facebook ya Oke, jadi disini dia menjelaskan untuk update-nya ya Upcoming update tanggal 26 Maret sampai 2 April Jadi maksudnya ini kayaknya perkiraan untuk update ini muncul ya Jadi antara 26 Maret sampai 2 April guys Kayaknya nggak lama lagi ya Karena kita sudah masuk bulan April, tanggal berapa nih guys? Bulan April tanggal 20, sebentar lagi loh Kemudian dia bilang juga masalah kontennya ya Jadi ini gue bacain aja Untuk konten pertama yaitu Possible new map of the rest of episode 4 Jadi dia bilang akan muncul map baru untuk penyelesaian dari episode 4 ya Karena kita lihat sendiri Untuk episode 4 questnya ini belum selesai guys Nah disini ya Ini belum selesai Karena kalau sudah selesai itu harusnya Kita dapat title seperti episode-episode sebelumnya guys Seperti ini ya Harusnya dapat title kayaknya Jadi otomatis penyelesaian dari episode 4 itu ada di peta baru guys Untuk update besar selanjutnya Oke kemudian gue bacakan selanjutnya Possible new nest and hell nest gigantes and scorpion Kayaknya untuk main game DNPC kayaknya lebih tau ini deh Karena gue untuk game DNPC itu gue udah pensi sebelum update ini Jadi ada bakal nest baru dan hell nest baru untuk gigantes scorpion So ada ekipmen baru untuk rarity epic ya atau yang orange Kemudian dia bilang disini Possible desert dragon nest and tarion nest Also level cap increase to level 100 Not sure but it's still in episode 4 Dia bilang dan juga akan ada kemungkinan nest baru Yaitu desert dragon nest dan tarion nest ya Mungkin kayaknya di DNPC sudah ada juga deh kayaknya di DNPC ya Kemudian level cap yang pasti naik ke level cap 100 So kayaknya sih desert dragon nest dan tarion nest nya ada di level selanjutnya Di atas 70 ya mungkin 80 90 atau 100 gue gak tau Kayaknya perkiranya seperti itu Dan dia gak yakin sih mungkin ini muncul juga di episode 4 nanti guys Oke selanjutnya ada specialization ya Jadi specialization ini kayaknya maksudnya twin job ya Ini ada gue bahas juga di video sebelumnya Masalah preview job 2 di karakter masing-masing ya Jadi setiap karakter itu punya job lagi ya Kita disuruh milih 4 job berbeda guys Kayaknya sih maksudnya itu untuk specialization ya Kemudian selanjutnya ada premium card Premium card nanti gue belakangan gue bahas deh ya Kemudian summer limited costume Summer limited costume kita lihat guys Nah ini summer limited costume ya Kayaknya sih ini deh Keren-keren sih gue ini sih oke lah Oke guys ini kayaknya gue harus punya nih guys Mantap kali ya kan slayer Wih kacamata dong source-nya Warionnya anjay oke oke Keren-keren-keren Ini archer ya Archer-archer kostum pemain tenis kayaknya ya Masih pakai sempak ya kan Oke itu dari apa tadi Summer limited kostumnya Kemudian selanjutnya ada summer mission Berarti ada event baru ya Ada semacam di sebelumnya ini kan Apa nih sebelumnya kita lihat sebentar ya Oke sebelumnya ada white day mission Jadi selanjutnya akan ada summer mission guys Jadi mission baru buat kita dapat item-item gratis ini guys Lumayan loh ini Ada RDM Apa namanya Universal pieces dua kali loh Lumayan guys Itu dari event sebelumnya Jadi event selanjutnya akan ada summer mission ya Kemudian ada new NPC friendship Nah ini salah satu konten yang kita tunggu-tunggu juga ya Nah disini untuk friendship Jadi karena gak enak juga ya Kalau ada bolong-bolong kayak gini Semoga Semoga di absenit itu buat ngelengkapi yang kosong-kosong ini guys Jadi ya biar kita bisa gunakan juga nih Item-item gift yang numpuk segini banyak nih guys Oh bentar guys Sudden quest Gas lah Bentar kita sudden quest bentar ya Oke kita lanjutin ya Jadi kemudian selanjutnya ada Dragon Jet Modification The modified jet will extra name in front Modified ancient weapon Dragon Jet 12 Ini bayangan gue yang pertama itu Kayak gini Kayak gini Jadi bayangan gue pertama itu Nah kayak gini Semacam ada tingkatan ya Jadi disini ada poor Low Kemudian di atasnya ada mid Kemudian ada superior Dan terakhir kita dapat itu Yaitu master ya Dan apakah maksudnya Modified itu setelah master Mungkin gue gak tau ya Nanti kita Kalian komen aja di bawah Kita bahas sama-sama guys Kemudian Inikah maksud dari gambaran Untuk tier 15 Untuk jetnya Gue gak ngerti guys Ini Apa udah ada di NPC Gue gak tau ya Nanti Kalau misalnya Sudah tau Tolong komen di komentar Yang kita bahas sama-sama guys Karena ini gue penasaran juga Ini ada warna pink Dan ada Warnanya agak pink muda Ada warna merah Ada warna oranye Wah Sumpah gue gak ngerti sih guys Ini sistem seperti apa Mungkin kayak sistem baru Dan yang dibilang Apakah ini akan muncul Gacha baru Apakah kurang dari seal Dragon jet Itu masih kurang Dibilang kayak gitu Oke selanjutnya ada Space and time ticket ya Dan ini kayaknya sih Muncul Pro dan kontra ya Karena dengan ticket ini Otomatis kita tidak Memerlukan lagi Yang namanya FTG Masuk ke Next Next Besar guys Gue gak tau Ticket ini apakah dibeli Menggunakan red diamond Apakah green diamond Apakah blue diamond Kalau blue diamond Kelar Nah Kelar So pemain yang Sobat miskin Seperti kita Mungkin akan sedikit Mengeluh ya Karena kita disini Coba mengandalkan FTG guys Dan pembuat sultan Ya oke lah Gak apa-apa Mungkin mereka gak ada Waktu banyak Buat nungguin FTG Sehingga mereka Untuk spend duit Kesitu ya Ya itu lagi bilang Pro dan kontra ya Kalian nilai sendiri aja ya Dan contohnya Kayak ini Ini ya Ini salah satu contoh Tiketnya mungkin Maksudnya itu guys Oke Itu kayaknya dari Screen-screennya Sudah gue bahas Dan Yang menarik disini Ataupun pengen gue Bacotin Yaitu masalah Premium card Ini kayaknya Contoh premium card Guys Mungkin Maksudnya Premium card ini Semacam VIP Dari beberapa game Ada sistem VIP Dan ini Kayaknya Premium card ini Sistem VIP Mungkin kita bayar Di muka Dan kita nikmati Selama sebulan Kedepan Kayaknya sih mungkin Kayak gitu ya Biasakan VIP Rata-rata kayak gitu guys Dan ini Kayaknya sudah mulai Mengarah Ke pay to win Guys Sayang banget sih Gue yakin Mungkin ada beberapa Yang kecewa Mungkin ada juga Beberapa happy ya Dan ya Yang kecewa gue tau Seperti apa ya Pasti sobat-sobat gue ya Oke Kemudian pertama Dari fungsi Dari premium card Itu ada Apply special chatting Message color Oke lah Oke Jadi dia Chatnya Mungkin di chat server Itu akan Warnanya sendiri Atau beda sendiri Kemudian Apply special characters Name color Dan untuk nama karakternya Mungkin akan berbeda Dari karakter-karakter kita ya Karakter kita Wah Maksudnya sobat nih Karakter lain ya Maksudnya kayak gitu ya Kemudian Recipe premium title Nah premium title Apakah efeknya Imbah Atau ke efeknya Cuma simple-simple aja Atau cuma Tampilan doang Gue gak tau Kalau misalnya ada efek dewa Wah Kelar Sudah mulai mengarah ke situ guys Kemudian ada exchange De fee diskon Min 20% Ini yang sangat gue sayangnya guys Ini sangat gue sayangnya sih Dia bilang disini pengurangan pajak Atau memberikan diskon Untuk saat kita taruh barang Untuk mengambil keuntung dari penjualan Kayaknya sih Kayak gitu maksudnya Untuk pengurangan 20% Seharusnya sih Seharusnya Ini kesempatan Nexon Untuk mengurangi inflasi Yaitu satu-satu cuma lewat pajak Dari penjual beli di exchange guys Tapi sekarang malah ada diskonnya Coba Bayangkan Apakah Apakah Nexon ini Gak peduli ya Sama inflasi yang terjadi Di game WODN Gue sih jelas banget Gue kecewa banget Masalah untuk Exchange fee diskon ini ya Seharusnya itu satu-satu cara guys Dan Awalnya gue sudah heran juga sih Sebenarnya game untuk WODN ini Kenapa Dia Developernya di Korea Tapi dia publishnya Di C Terlebih dahulu guys Dan untuk Korea sendiri Belum publish loh Kalian pikir aja sendiri ya Jadi semacam mungkin Mungkin Kita nih sini Sebagai kelinci Percobaan guys Itu menurut gue ya Tapi gak tau lah ya Kenapa di Korea belum publish Dan global belum publish Gue gak ngerti guys Itu cuma Kekecewaan gue aja ya Jadi gue kepikiran Mengarah ke situ guys Kemudian Increase FTG Recovery Speed Oke lah Oke lah Ini Meningkatkan Regenerate Untuk FTG Jadi misalnya kita Satu menit Dapat dua FTG Mungkin dia satu menit Dapat Tiga sampai empat FTG Kayaknya sih itu ya Ya it's okay Menurut gue Gak begitu masalah Kita juga dapat teman Buat nge-nest guys Yang karena Banyakan teman kan Karena kehabisan FTG Oke oke It's okay Oke selanjutnya ada Increase collection Obtain rate Kali dua guys Jadi Kayaknya sih Kayaknya sih maksudnya ini ya Di collection kita Atau di index Itu ada beberapa item Yang sulit banget Kita dapat nih guys Contohnya mining Nah ini ya Ini itu kadal Apa nih Kadal sama ular Ini ya gue Gak pernah dapat guys Dan Ini jelas banget nih Collectionnya Mungkin kayaknya sih ini Kayaknya sih ini Dan ini Ini Mana sih yang Susah Oh ini nih Ini kayak gini Kayak gini loh Ini nah Nah ini Pre ini gue gak pernah dapat Gak tau kalian yang udah dapat ya Mungkin Mungkin meningkatkan Option rate ini ya Kayaknya sih kayak gitu Jadi buat ngelengkapin Collection kalian Yang belum lengkap guys Jadi itu fungsi Salah satu dari Premium card ya Kemudian ada Reduce production time Min 20% It's okay Kemudian reduce fishing time Min 20% It's okay Kemudian reduce farming time Min 20% It's okay Jadi maksudnya Dari kita membuat barang Yang salah satu jam Kurang dari 20% Dari satu jam itu ya Jadi semacam fungsi Efek pet ya Kurang lebih kayak efek pet Kayak gitu Jadi efek pet ditambahin Ini seharusnya pengurangannya sih Lebih banyak guys Jadi mempersingkat waktu kita Untuk production Kemudian sama dengan fishing Sama dengan farming time Kalau farming time itu Pakai Apa namanya Gue lupa gak tuh Fertilizer ya Namanya fertilizer ya Gue lupa guys Oh iya Fertilizer ya Jadi Kalau untuk Reduce farming time itu Semacam Apa namanya Fertilizer ya Kalau fertilizer kan Sesaat mungkin dia Menguranginya lebih Banyak Lebih mengurangi Durasi waktunya ya Kemudian dari Fishingnya Gak tau Benar-benar membantu Apa gak Gak tau ya Gak tau deh Karena fishing juga Gak lama-lama banget sih Menurut gue Sebentar aja Oke kemudian Everyday within the period Apa nih Debate from min X1 Berarti tiap hari Dapat satu mungkin ya Untuk sabunnya Kayaknya sih Maksudnya itu ya Kemudian selesnya Ada everyday within The period Revival free One time Jadi kita dapat Kemungkinan hidupnya Itu satu kali Mungkin Apakah efek dari Reflect ticket warna biru Apa hijau Yang penting sih Warna biru ya Karena next besar itu Perlu Reflect ticket Warna biru Guys Ini ada komen apa nih I don't like this I think it's good It's premium cheap Rather than all Then all shop Ya itulah guys Nanti ke depannya Bakal ada premium card ya Yang jadi masalah sih Apakah ini belinya Pakai red diamond Ataupun blue diamond Sobat miskin Pasti ngarepnya Red diamond guys Sama seperti Angkat tangan guys Sobat miskin guys Angkat tangan guys Hadir pak Hadir pak Hadir pak Gue mau premium card Tolong Tolong Oke guys Kayaknya itu aja Pembahasan kali ini Gue pengen ngebacutin Masalah update terbaru nih guys Masalah next zone ini guys Karena gue agak sedikit kesal Setelah gue baca-baca guys ya Oke dan gue bagikan disini Dan kita Dan kalau mulai ada Salah bahas masalah ini Kalian komen aja di bawah Kita bahas sama-sama guys Oke guys Oke kayaknya video kalian Sampai sini Oke guys Kayaknya video kalian Sampai sini aja dulu ya Dan jika kalian suka video ini Jangan lupa klik tombol Dan jangan lupa ya Komen di bawah ya Kita bahas apa-apa Masalah ini guys Oke Terima kasih dari saya Salam Eh sebentar dulu Jika kalian ingin support Channel Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share Kalau gitu Terima kasih dari saya Salam Gamer Sampai jumpa